Di Mas Bagus Wijanarko, pria 34 tahun asal Pulau Bali ini bisa mengubah sampah plastik jadi bahan bakar minyak dari hasil mesin ciptaannya. Mesin pengolahan sampah plastiknya terbuat dari alat sederhana saja. Dari alatnya, sekilo sampah plastik bisa jadi BBM beroktan 82. Pria yang berlatar belakang penggagas gerakan tarik plastik atau get plastik ini juga membuat dan menghibahkan mesin pengolahan sampah ke Sekolah Dasar 02 Pantai Bagia, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Selain dipakai untuk belajar siswa, mesin pengolahan sampah ini nantinya juga akan dipakai warga sekitar untuk mengolah sampah plastik dan dijadikan sebagai bahan bakar minyak. Sistem kerja mesin yang diciptakannya cuma serangkaian pipa yang dihubungkan dengan tabung vakum bertekanan tinggi. Tabung itu tersambung dengan pipa LPG yang berfungsi sebagai pemanas. Dari hasil uji coba yang dilakukan, sampah plastik yang berhasil dikonversi melalui mesin ini bisa menghasilkan minyak mentah jenis solar, lalu diuji pakai mesin diesel yang disiapkan. Dalam membuat mesin pengolahan sampah ini, Dimas tidak sendirian, melainkan dibantu teman lainnya di komunitas Gate Plastik. Bahkan mereka juga sempat menyebarkan ilmunya ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Untuk satu mesin pengolahan limbah ini bisa menampung minimal 20 kg sampah plastik. Adanya mesin inovatif ini tentu disambut baik camat Muara Gembong yang menilai, mesin ini bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang notabene jadi penyumbang nomor satu jenis sampah di Kabupaten Bekasi. Dan itu adalah metode destilasi kering atau merubah benda padat menjadi cair. Setelah itu melalui proses pirolisis. Jadi pirolisis itu adalah memenasi dalam tabung reaktor yang minim ataupun tanpa oksigen sampai panas suhu tertinggi sehingga pada titik didinya dia akan buka menjadi gas. Sehingga gas itu didinginkan akhirnya dia pembayar menjadi cair. Jadi sebenarnya proses ini sangat sederhana dan ini sudah banyak sekali dipakai oleh banyak negara yang ingin menyelesaikan permasalahan sampah plastik terutama. Kecamatan Muara Gembong sangat mengapresiasi untuk pergiatan seperti ini. Karena dengan adanya pengolahan sampah yang menjadi bahan bakar solar secara otomatis kita bisa mengurangi sampah yang ada di Kecamatan Muara Gembong. Khususnya mudah-mudahan program ini bisa dicontoh oleh pemerintah dan rakyat yang berkasi melalui jinas lingkungan hidup. Untuk diketahui, minyak yang dihasilkan dari mesin yang dibuat Dimas ini pakai metode distilasi. Selain premium dan solar, mesin buatan Dimas juga bisa menghasilkan minyak tanah. Tapi nilai oktanya belum sama dengan standar Pertamina. Amarullah Badar TV Bekasi